Intro Ya ampun, itu toke toh Astaga, malang sekali nasib kamu sob Hei, bubar bubar Ini bukan maling ayam kok Gak usah dikerubungin gitu dong Kasihan sekali kamu sob Sini-sini cerita sama Otan Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu Kok bisa-bisanya kamu nyasar kesini sih? Aduh-aduh Gak di rumah, gak di luar Kenapa kamu apes banget ya ketemu sama kucing terus? Otan jadi merasa prihatin Hmm, jadi kamu ya cing Biangkelah di toke kabur dari rumah Ya ampun, bukan cuma fisik toke yang cederah Tapi mental toke juga ikut terserang teman Sebagai salah satu reptil penghuni rumah Mungkin si toke hanya ingin mencari tempat persembunyian yang aman Tapi sungguh malang tiada kepalang Si toke terpaksa berurusan dengan penghuni rumah lainnya Ayo cepat kabur ke atas Oh oh, satu masalah besar terjadi lagi Kamu jatuh di tempat yang tidak tepat sob Jawat, ternyata mobilnya nyala Jangan dihima aja dong sob Cepat ikut pergi Atau lompat sekarang juga Wah lama, ada toke masuk kota Bangunan putih dengan emas di ujungnya itu namanya mona sob Atau monumen nasional Sepertinya kamu udah pantas jadi agata sob Alias anak gaul Jakarta Oh iya, bukan sulap apa lagi sihir nih Lihat toke anteng keliling Jakarta Mungkin sebagian teman di rumah juga udah tau kan Kalau toke dapat merayap di kaca yang licin sekalipun Berkat telapak kakinya yang lengket bak berkat Yang sudah tau wacung tangannya, ayo Wah, pinter-pinter semua penonton otan Telapak kaki toke tidak mengeluarkan lem Atau meminjam sepatu Spiderman ya Agar bisa merayap di berbagai permukaan Tapi ternyata Jari-jari toke ditutupi jutaan rambut yang disebut Siti Bulu-bulu halus inilah kunci dari kekuatan toke dapat menempel dengan kuat Apa? Gambarnya kurang jelas? Tentu saja teman Karena rambut mikroskopis ini sangat kecil Dan sulit dilihat oleh mata kepala manusia Sebab setiap Siti berdiameter 5 mikron Atau 1 persepuluh rambut manusia Dan terbagi lagi menjadi ratusan bulu yang lebih kecil disebut dengan spatula Dengan jumlah miliaran rambut Saat toke berjalan, rambut-rambut kecil ini bergesekan dengan permukaan dinding Dan menghasilkan gaya Van der Waals Ketika elektron dari molekul rambut tokeh dan elektron dari molekul dinding saling berinteraksi Maka menciptakan daya tarik elektromagnetik Itu yang menyebabkan tokeh sangat lengket jika sudah menempel di dinding atau permukaan lainnya Gak mau lepas-lepas lagi tokehnya Aduh, gimana dong? Walah, kamu jangan jalan-jalan ke depan kaca mobil dong sob Bisa membahayakan pengemobil loh ini Tenang kak, lebih baik menepi sebentar untuk menyingkirkan sobatotan dari kaca depan Coba pake air aja kali ya Teman, kaki tokeh memang sangat lengket Bahkan pada permukaan lembab sekalipun Kaki lengketnya bisa lepas kok jika terus-menerus ditetesi air Maka teman gak perlu khawatir melakukan banyak cara untuk memindahkan tokeh di rumah kalian Walaah, jadi begini toh cerita kamu kesesar sampai disini Ayo, kotan temenin kamu sampai ke tempat yang cukup aman Nah, sepertinya ini tempat yang cukup aman untuk kamu Selain sering dicumpai di rumah, cicak besar dari keluarga Gekonide ini hidup di hutan-hutan tropis Tokeh dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali Antartika Namun, pesebarannya paling banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tokeh merupakan jenis Gekko kedua terbesar dari spesiesnya Panjang tubuhnya mencapai 38 cm Sop-sop, sepertinya tempat ini bukan lokasi yang tepat untuk kamu beristirahat Lihat di sebelah sana Tuh kan, pohon ini juga punya penghuninya Nah lho, pertengkaran baru saja terjadi teman Sebenarnya sekor tokeh itu gak jahat loh Sebab ia hanya makan serangga kecil Jadi ular pucuk ini gak masuk daftar makanan favoritnya Tapi, salah satu pertahanan diri tokeh dari serangan apapun adalah gigitannya Sejatinya, tokeh adalah reptil yang pasif Senggol bacok sepertinya prinsip hidup yang cocok untuk sekor tokeh Ia tidak akan menyerang lebih dulu Tapi, jika sudah terkena gigitan tokeh Jangan harap dapat lepas dengan mudah ya Bahkan gigitan ini yang menimbulkan banyak mitos untuk melepaskannya Tapi, jika teman di rumah mau tahu Selama itu bukan makanannya, semua akan dilepas oleh tokeh dengan sendirinya kok Wah, hujan! Otan mau berteduh dulu ah! Dingin banget Hujannya malah makin gede Lo, 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 kemana perginya si tokeh ya? Teman di rumah ada yang lihat? Keh, tokeh, dimana kamu? Ya ampun, ternyata kamu sedang berteduh juga ya di situ Tisut Hewan nocturnal ini sebenarnya tidak suka hujan teman Yaps, teman lihat kan? Dia sembunyi di balik daun agar tidak terkena rintik hujan. Tapi, selain memiliki kaki perekat, ternyata kulit toke juga ajaib lho. Kulit toke dikenal sebagai peledak air. Ia dapat meledakan air yang jatuh ke tubuhnya, alias anti-air. Spinula atau rambut khusus yang berbentuk jarum inilah yang membuat kulit toke anti-air. Susunan unik spinula dapat membuat air terkumpul dan menjatuhkannya ke udara. Tapi, ini hanya berlaku sementara. Jika semakin banyak volume air yang jatuh, ya airnya juga akan tetap meresap dan membasahi tubuh kamu, sob. Nah, selain itu, ekor toke juga ternyata cukup kuat ya untuk menahan bobot tubuhnya. Keren maksimal. Teman, ada yang tahu nggak benda apa yang dipegang kabulan? Kereketan. Salah dong. Ini namanya velcro. Benda perekat yang terdiri dari dua komponen. Satu lembar sebagai pengait yang bertekstur kasar, satu lagi terdiri dari benang halus yang akan menempel pada pengait. Hmm, kalau dipikir-pikir, rambut-rambut halus yang ada pada telapa kaki toke mirip komponen benang velcro kan? Sekarang kita buktikan yuk. Apakah kaki toke dapat menempel dengan erat di atas velcro? Yaps, betul sekali teman. Toke berhasil menempel pada velcro. Lihat cara kakinya mendarat. Benar-benar seperti ada magnet ya. Toke dapat menempel sempurna tanpa terpeleset sedikitpun. Lalu bagaimana jika ia dilepas dari perkat ini ya? Persis seperti benang velcro yang menghasilkan suara khas dari benda perkat ini. Itu artinya telapak poke memang diselimuti dengan jutaan rambut halus teman. Mantap!